Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman hari ini pembahasan kita adalah tentang reinventing government Nah tentu saja pembahasan tentang reinventing government ini merupakan Pembahasan yang berkaitan erat dengan materi birokrasi pemerintahan Nah tentu saja berbicara tentang birokrasi pemerintahan Teman-teman sudah mengenal bahwa dalam birokrasi pemerintahan Itu ada yang disebut sebagai patologi birokrasi atau penyakit-penyakit birokrasi Nah birokrasi pemerintahan ini berjalan dengan berbagai persoalan, berbagai masalah Yang kemudian hal ini memicu hadirnya solusi-solusi yang dikeluarkan Atau yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjangkiti birokrasi pemerintahan Nah salah satunya ini akan kita bahas hari ini Solusi bagi penyelenggaraan birokrasi pemerintahan agar berjalan lebih efektif dan efisien Apa itu? Inilah dia reinventing government Nah apakah teman-teman pernah mendengar apa itu reinventing government? Ya reinventing government ini merupakan sebuah karya ya Yang dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gabler Yang melalui karyanya yang dikeluarkan pada tahun 1992 Yang ini merupakan sebuah karya yang pada masa itu begitu terkenal Yang dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan birokrasi yang terjadi Nah menurut David Osborne dan Ted Gabler ini ada 10 prinsip yang bisa digunakan bagi pemerintah Untuk menyelesaikan patologi birokrasi yang terjadi Jadi reinventing government itu sendiri berangkat dari kalau kita bahasakan Indonesia ya Reinventing government itu artinya mewirausahakan birokrasi Terbayang gak mewirausahakan birokrasi itu seperti apa? Artinya birokrasi yang tadinya berjalan pada sektor publik Ini dimaksudkan untuk menyuntikkan semangat-semangat wirausaha Semangat-semangat yang ada dalam sektor privat ke dalam sektor publik Nah seperti apa 10 prinsip itu? Mari kita simak penjelasan 10 prinsip reinventing government dalam video ini Nah prinsip yang pertama itu adalah catalytic government Steering rather than rowing Artinya pemerintahan katalis Lebih baik mengarahkan ketimbang mengayuh Nah hati-hati ya teman-teman ketika menyebutkan pemerintahan katalis Karena ada beberapa mahasiswa itu terpreset menjadi pemerintahan kapitalis Ini berbeda ya Pemerintahan kapitalis dengan pemerintahan katalis Nah itu perlu teman-teman dudukkan dulu Nah apa itu pemerintahan katalis? David Osborne dan Ted Gable menginginkan bahwa birokrasi itu haruslah sebagai organisasi yang dia lebih banyak mengarahkan Ketimbang dia yang mengerjakan Artinya birokrasi itu sebagai fokus saja pada kebijakan-kebijakan strategis yang akan dikeluarkan Daripada birokrasi sebagai pemberi pelayanan secara langsung Artinya menurut Gable dan Osborne ini Dia menginginkan bahwa birokrasi itu tidak terlalu berkutat pada hal-hal teknis Ibaratkan dalam sebuah kapal Birokrasi itu dia sebagai nakoda saja yang mengumandoi kemana arah kapal Nah itu maksudnya pemerintahan katalis Kemudian yang kedua Ada pemerintahan milik rakyat Memberi menang ketimbang melayani Nah Kalau lah tadi yang pertama Birokrasi itu diarahkan pada Sebagai organisasi yang fokus pada Pembuatan kebijakan Lebih fokus pada mengarahkan kebijakan-kebijakan strategis Pada ciri yang kedua Ini artinya birokrasi milik rakyat Rakyat diberikan kesempatan Rakyat diberikan memenang Untuk terlibat dalam proses pelayanan publik itu Artinya kalau selama ini Birokrasi itu fokusnya adalah melayani Sebagai pihak yang berkaitan dengan hal teknis melayani publik Tentu saja Anggapnya adalah rakyat akan semakin tergantung Rakyat akan terbiasa Oh saya akan mengurus surat ini Kita sudah serahkan saja pada birokrasi Tapi disini Yang dimaksud Gabel dan Osborne Dia menginginkan Masyarakat itu Jika mereka bisa menyelesaikan sendiri Ya silahkan saja Diberikan mewenang saja Karena pemerintahan ini adalah Milik rakyat Oke baik Nah yang ketiga adalah Pemerintahan yang kompetitif Pemerintahan yang kompetitif itu gimana? Artinya dia menyuntikkan persaingan Menyuntikkan semangat kompetisi Dalam hal pelayanan Bisa teman-teman bayangkan Bagaimana ketika pelayanan publik itu Ada semangat kompetisinya Otomatis Setiap organisasi Ini akan mempersembahkan yang terbaik Untuk memenangkan kompetisi Kan begitu Ketika kita mengikuti kompetisi Tentu kita akan mempersembahkan yang terbaik Melakukan yang terbaik Agar kita menjadi pemenangnya Nah ketika proses pelayanan publik ini Ketika birokrasi Di dalamnya ada kompetisi Maka yang diharapkan adalah Masing-masing sektor Baik sektor publik maupun sektor privat Ini melakukan hal yang terbaik Sehingga orientasinya adalah Memberikan pelayanan yang prima Jadi kompetisi disini dimaksudkan Baik itu sektor publik Antar sektor publik Publik dengan publik Maupun sektor publik dengan sektor privat Atau sektor privat Berkompetisi dengan sektor privat sendiri Artinya ketika masing-masing sektor Baik publik maupun privat Mereka saling bersaing Untuk mempersembahkan yang terbaik Maka dalam konteks itu Kita akan menemukan Pelayanan publik dari birokrasi yang maksimal Itu yang ketiga Yang keempat apa? Oke Pemerintahan yang digerakkan oleh misi Teman-teman tahu maksudnya Pemerintahan yang digerakkan oleh misi? Nah Pemerintahan yang digerakkan oleh misi Ini dimaksudkan untuk Bertransformasi ya Dari pemerintahan yang digerakkan oleh misi Oleh regulasi Ketika pemerintahan itu digerakkan oleh regulasi Maka dia hanya akan berjalan Seperti apa yang Sudah dicanangkan dalam aturan Tapi Tidak berorientasi pada hasil Tidak berorientasi pada apa nih capaiannya Tapi pemerintahan yang berorientasi pada misi Misi itu kan sesuatu yang ingin dicapai Nah ketika pemerintahan berorientasi pada misi Maka yang diharapkan adalah Proses kerja Proses pemerintahan itu memang betul-betul Untuk mencapai apa yang sudah Ditetapkan dari awal Kadangkala ketika pemerintahan Dijalankan oleh regulasi Akan ada keterbatasan-keterbatasan ya Kita akan dihadapkan pada Oh dalam aturannya ini tidak boleh Padahal bisa saja Itu membuat sebuah Kemudian akan membawa kemajuan Nah itu kan beberapa hal kita bisa lihat ya Dalam fenomena sehari-hari Nah reinventing government menginginkan Pemerintahan yang digerakkan oleh misi Jadi misinya apa Itu yang dikejar Begitu Nah prinsip reinventing government yang kelima Ini berkaitan erat dengan prinsip tadi yang keempat Ketika pemerintahan digerakkan oleh misi Nah kalau ini Yang kelima Pemerintahan itu berorientasi pada hasil Artinya ketika pemerintahan berorientasi pada hasil Maka yang dibiayai itu adalah hasil Bukan masukan Kita akan mengejar hasil Bukan berpatok pada apa sumber Apa masukan yang kemudian kita peroleh Nah ini menjadi penting Karena kalau lah kita berorientasi pada hasil Upaya itu akan lebih banyak Upaya yang akan kita perjuangkan untuk memperoleh hasil Itu akan lebih banyak Dibandingkan dengan berfokus pada masukan Kalau berfokus pada masukan Kita akan memiliki keterbatasan Oh kita hanya memiliki dana sekian Maka ini Hanya ini yang bisa kita kerjakan Tapi kalau orientasinya pada hasil Tentu ini akan lebih luas Oh capaian saya adalah ini Maka kita akan memulai melakukan perencanaan itu Secara maksimal pula Nah yang keenam adalah pemerintah yang berorientasi pada pelanggan Memenuhi kebutuhan pelanggan Dibandingkan memenuhi kebutuhan birokrasi Nah kita sering melihat ya keluhan terkait birokrasi hari ini Bahwa birokrasi itu yang sebagai pelayanan publik justru menempatkan diri sebagai pihak yang dilayani Nah pada konteks ini Birokrasi dimaksudkan harus mengutamakan atau harus mendahulukan kepentingan publik Kepentingan masyarakat Apa yang menjadi kepentingan masyarakat itulah yang harus menjadi prioritas Dibandingkan dengan kepentingan birokrasi itu sendiri Sehingga dalam memberikan pelayanan Ini memang betul-betul Apa yang menjadi kebutuhan itu yang kemudian didahulukan Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang kemudian dipenuhi Nah ketika masyarakat puas Otomatis birokrasi akan berjalan secara prima Yang ketujuh adalah pemerintah berusaha Menghasilkan lebih baik daripada membelanjakan Nah ini tentu saja ya Kalau kita punya orientasi bagaimana caranya kita menghasilkan dibandingkan membelanjakan Tentu kita akan bekerja secara inovatif ya Kita akan melakukan inovasi-inovasi bagaimana caranya Dengan anggaran yang sedikit itu Kita bisa mencapai misi yang sudah ditetapkan Kita bisa mencapai hasil yang ingin diperoleh Nah karena memang teman-teman tentu masih ingat Teman-teman tentu mengetahui bahwa anggaran atau sumber daya yang ada pada pemerintahan ini kan sifatnya terbatas ya Nah karena terbatas itu Birokrasi dituntun untuk kreatif, inovatif bagaimana memanfaatkan sumber daya yang terbatas itu Tapi tidak menghasilkan pelayanan publik yang apa adanya Tapi menghasilkan pelayanan publik yang juga berkualitas gitu Nah ini kan dibutuhkan kreativitas Dibutuhkan kemampuan dari birokrasi itu sendiri bagaimana kemudian mengubah pola pikir menjadi pemerintahan yang merah besar Dia tidak terfokus pada berapa anggaran yang sedikit itu Tapi bagaimana dia kemudian mampu berinovasi Memberdayakan yang sedikit itu Tapi bisa menghasilkan hasil yang maksimal Kedelapan adalah pemerintahan yang antisipatif Namanya saja antisipatif artinya ada proses pencegahan Nah teman-teman tentu ingat Mencegah lebih baik daripada mengobati Nah itu dia prinsip dari reinventing government yang kedelapan Dalam birokrasi tentu saja karena ada banyak penyakit Nah kita jangan tunggu sakit itu parah Tapi bagaimana sebisa mungkin sebelum birokrasi itu sakit Sudah dicegah dulu, sudah diantisipasi dulu dari awal Sehingga birokrasi itu tidak berorientasi pada bagaimana mencari obatnya Tapi kita sudah menyiapkan strategi di awal Agar tidak terjadi apa yang ditakutkan itu Nah mencegah dibandingkan mengobati Tentu saja biayanya akan lebih murah Proses pencegahan dibandingkan proses mengobati Yang ke sembilan adalah pemerintah yang desentralisasi Nah berbicara tentang desentralisasi Kita juga sudah mengalaminya ya Teman-teman pemerintahan yang sentralistis seperti apa Pemerintahan yang desentralisasi seperti apa Nah dalam birokrasi ketika kewenangan itu didesentralisasikan Itu akan menimbulkan kedekatan hubungan Yang itu akan menghasilkan partisipasi dan juga kerjasama tim Itu yang diharapkan Nah teman-teman tentu ingat desentralisasi itu kan mendekatkan sesuatu yang jauh Kalau lah selama pemerintahan yang sentralistis itu Prosesnya sangat panjang Jauh sekali bagaimana menyampaikan keluhan Kalau semuanya terfokus pada pusat Begitu juga dengan birokrasi yang desentralisasi Birokrasi yang didesentralisasikan artinya Dalam struktur birokrasi itu Tidak harus mengganti ya Hierarki tadi Birokrasi itu kan lekat dengan hierarki Nah bagaimana hierarki itu kemudian diubah Cara kita memandang hierarki itu Menjadi bagaimana masing-masing struktur ini punya kerjasama Antar tim Bagaimana kemudian orang-orang di bawah ini diberikan kepercayaan Untuk mengelola apa yang menjadi urusannya Artinya tidak lagi terpusat Tapi didesentralisasikan Kalau didesentralisasikan Lagi dua hal yang akan terjadi Partisipasi dan juga kerjasama tim Kalau semua bekerjasama Tentu saja Sesuatu yang kompleks itu akan ringan Sesuatu yang berat itu akan menjadi lebih mudah Ketika tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja Oke baik Yang terakhir adalah Pemerintahan berorientasi pada pasar Nah pemerintahan yang berorientasi pada pasar Pasar ini dimaksudkan untuk mendongkrak perubahan Ini melalui mekanisme pasar Jadi pasar diberikan kesempatan bagaimana caranya Untuk merubah perubahan yang dalam birokrasi itu Sehingga karena kita harus berbelajar pada pasar itu kan Sifatnya dia efisien ya Nah pemerintahan atau birokrasi itu juga diharapkan Mengikuti mekanisme pasar itu Nah mungkin itu ya teman-teman Pembahasan kita tentang reinventing government Nah pembahasan ini Sangat menarik Teman-teman bisa cek nanti di berbagai literatur Di berbagai tulisan terkait reinventing government Ada banyak praktek Ada banyak hasil penelitian Mengenai reinventing government Bagaimana penerapan reinventing government Misalnya di Indonesia Nah jadi dari sini teman-teman bisa mendapat gambaran Bahwa David Osborne dan Ted Gabler Ini menginginkan adanya transformasi di bidang Sektor publik di bidang birokrasi Dengan menyuntikkan semangat wira usaha Sehingga menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien Mungkin itu video kali ini Terima kasih atas perhatiannya Semoga video ini bermanfaat bagi semua Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya